Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di segmen analisa crypto dan di video kali ini kita akan bahas untuk mong sesuai dengan request dari Erli Ernawati Oke thank you banget mbak Erli di video kali ini kita akan coba untuk lihat ya hari ini mong dipendagangkan di kisaran harga 0,000 157 jadi udah naik sekitar 3% ini merupakan ada sebuah token ya sifatnya Meme token ya kalau kita lihat dari Twitternya jelas banget yang diposting itu adalah ya perihal lucu-lucuan bikin Meme video-video aneh kayak gini ini video ya itulah teman-teman mereka menyebut diri mereka itu dibikin US congressman mong are immortal surviving both road and bear market ya ya ini Meme token ya yang memang sifatnya buat lucu-lucuan kalau kita lihat dari dari website resminya pun juga kurang lebih sama teman-teman ini adalah meme coin dimana komunitas yang akan mendrive semuanya ya dimana community driven biasanya berujung harga token yang nyungsep kalau kita lihat dari banyak sekali all coin yang memang mengusung community driven itu biasanya harga tokannya nyungsep tapi semoga tidak terjadi pada mong sih karena saya tahu banyak yang hold juga teman-teman tapi itu kalau misalkan terjadi ya teman-teman harus hati-hati mem token ini simong ini bisa di pedagangkan di kisaran harga yang cenderung micin ya teman-teman harganya di bawah dari satu rupiah untuk maksimum supply nya itu sekitar 690T triliun sementara yang beredar saat ini ada di 581T jadi udah 84 persen harusnya sih dia udah cukup banggir di market dan tinggal menyisakan sedikit lagi yang mungkin masih belum di-unlock kemudian untuk exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di uniswap huobi global get io polynex bitgate maxi coinx lbank belum listing di exchange besar menurut saya masih ada opportunity untuk token ini bisa listing di exchange-exchange yang besar semoga aja memang cukup credible cukup bisa dipertanggungjawabkan untuk token ini itu sih karena mereka diramaikan sama komunitas jadi tentunya rame nggaknya itu sangat-sangat ditentukan oleh komunitas mereka banyak sharing soal nfd project-project semacam nfd gitu ya teman-teman tapi saya rasa ini bukan mereka yang punya mungkin mereka ngambil di mana terus ini ngapain lagi terus ya sifatnya meme coin teman-teman tahu lah ya kan jadi sifatnya memang buat lucu-lucuan untuk mencari perhatian tiba-tiba ada orang yang beli terus harganya naik ya itu sih teman-teman kalau dari bagian ether scan kita bisa cek ya untuk bagian holdernya teman-teman bisa temukan di sini dia paling banyak dipegang oleh retail dari maxi dengan kepemilikan sampai 7% jika kita lihat dari jumlah suplai yang beredar ini sempat mengalami penurunan di bulan Juni kemarin tapi at the end dia kembali mendapatkan akumulasi yang terjadi di bulan awal Agustus ini mungkin ada teman-teman yang melakukan di CE karena harga tokennya sudah terkoreksi terus kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 2 itu ada 66,2% ini terus melakukan distribusi barang ini adalah kontrak yang saya sendiri juga kurang tahu dia pemiliknya siapa tapi dia punya kepemilikan 6% itu berarti salah satu kepemilikan terbesar juga dan kalau kepemilikan terbesarnya pun sudah melakukan distribusi barang ini berarti ya bukan sentimen yang bagus kemudian kalau kita cek dari kepemilikan nomor 3 ini kepemilikan dari token dari exchange Uniswap teman-teman hasilnya ya masih dalam proses akumulasi karena terjadi peningkatan harga ya atau peningkatan jumlah kepemilikan teman-teman terus juga ada di gate.io cukup besar sekitar 5,7% jadi kemungkinan teman-teman yang trading pasti pakai exchange Maxi kalau nggak gate.io kalau dari gate.io sendiri itu juga kurang lebih jangka panjangnya dia masih dalam proses akumulasi jadi kesimpulan peningkatan saya sih akumulasi dilakukan banyak oleh para retail gimana untuk price action atau pergerakan harganya kalau kita perhatikan Mong sendiri ketika awal listing di Maxi di Maxi sempat naik ya di Nami kemudian yungsep turun harganya teman-teman ini bukan perkara faktor tokennya saja tapi memang perkara bear market yang terjadi pada Bitcoin ya jadi Bitcoin sendiri itu stagnan ya cenderung koreksi sih sebenarnya jadi dari 20 dari 31.800 kemarin Bitcoin udah turun sampai 29.000 di harga sekarang yang memperparah itu sih sebenarnya BTC dominance BTC dominance nya udah sempat turun tapi lagi kembali rally teman-teman ini meningkatkan potensi botol coin tertekan dan benar saja of the data-data pada tertekan termasuk ya Mong ini juga sebelumnya akan tertekan tipe parah karena ditunjang sama BTC dominance yang naik dan sekarang posisinya dia itu berada di level support teman-teman yaitu di kisaran harga kodoni nolnya berapa 1234567 0,07 kali 9240 itu level yang berada dalam posisi saat ini yaitu support all-time low dan kalau teman-teman perhatikan pola peton daripada Mong ini juga membentuk Inverted Cup and Handle kalau teman-teman masih belum tahu Inverted Cup and Handle pattern itu merupakan pola semacam ini teman-teman bisa perhatikan ini adalah Cup nya ini adalah Handle nya dan biasanya dia berujung sama breakdown kemudian melanjutkan fase penurunan jadi kalau teman-teman udah melihat pola seperti ini wajib banget buat berhati-hati teman-teman dia punya level support kuat ya ini sih belum terkonfirmasi tapi andai kata dia turun di bawah dari 0,07 kali 92 something gitu yang merupakan level strong support yang kuat maka target penurunan itu bisa kita ambil dari sini kita bisa pindahkan ke sini maka target penurunan berikutnya itu bisa aja nyungsep sampai 0,0000002557 banyak ya nolnya bukan nggak salah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan Oh 0,08 kali 2601 itu merupakan level support berikutnya yang mungkin di tujuh bila mana bila mana nih ini ada syaratnya dia breakdown dari level strong support nya teman-teman jadi mirip seperti pola ini kita nggak berharap itu ya kita masih menunggu poin ini bisa reversal hari ini dia naik 10% teman-teman tepat di level support nya semoga aja nggak jadi bikin inverse cap and handle dan pergerakannya cenderung bisa menguat jadi ekspektasinya seperti itu ya gitu aja buat pembahasan mem token ini semoga bisa bermanfaat kalau ada pertanyaan lain ada kuen lain buat dibahas boleh teman-teman tulis di kolom komentar sekian aja teman-teman akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati